Pintu Teater 1 telah dibuka Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bergenre drama romantis berjudul Dear Dolphin Film yang dirilis tahun 2013 ini dibintangi oleh Lee Hee-jun, Lee Yong-jin, dan Han Ye-ri Mengisahkan seorang pria yang kehilangan kekasihnya Tak terima atas kematian sang pacar, dia mencoba membangun fantasi dalam pikirannya Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, yuk simak dengan santai dan seksama Inilah seluruh jalan cerita film Dear Dolphin versi UBR Times Scene diawali dengan seorang wanita lagi ngeliat akwarium di rumahnya Dia adalah Cha Kyung, sosok wanita yang sangat perhatian dan penyayang Yang sedang bersama kekasihnya hari itu Pria itu adalah Hyuk-gun, seorang perawat yang juga sangat menyayangi sang pacar Mereka berdua tampak bahagia bersama sebagai sepasang kekasih Sedang membersihkan teringat pacar, Cha Kyung mendapat telpon dari seseorang Tak lama, Cha Kyung langsung meluncur Setibanya di tempat sambil membawa bunga, Cha Kyung mengagetkan seseorang Yap, dia adalah Gi Ok, sahabat baik Cha Kyung Setibanya di rumah, Cha Kyung mengantarkan bunga pesanannya Lalu Cha Kyung meminjam sepedanya untuk pulang ke rumah Tanpa disadari, sepeda tersebut tidak mempunyai rem Saat di persimpangan jalan, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Cha Kyung meninggal dunia Disinilah kehidupan Kim Hyuk-gun berubah menjadi kacau dan sering berhalusinasi karena kehilangan separuh hidupnya Sin berpindah Malam itu, Gi Ok menghampiri rumah Hyuk-gun Sambil berteriak untuk memberikan semangat agar Hyuk-gun tidak galau Tanpa disadarinya, Hyuk-gun berada di belakang Gi Ok Mereka pun berbicara Gi Ok mengajak Hyuk-gun untuk pergi bersama besok Akan tetapi, Hyuk-gun berkata Aku tidak bisa Gi Ok mengatakan bahwa besok adalah hari ulang tahun Cha Kyung Dan memaksa Hyuk-gun untuk pergi bersamanya Di rumah sedang memotong buah, Hyuk-gun merasa dipanggil seorang wanita Namun saat memastikan, orang itu tidak ada Esok hari, Hyuk-gun dan Ki Ok bertemu di hutan kenangan dan membersihkan pohon Cha Kyung Setelah itu, mereka berdua lanjut makan bareng Asik ngobrol sambil minum dan bercanda Tak lama, sama-sama teler mereka berdua melanjutkan adegan mantap-mantap di kamar Ki Ok Sedang asik, tiba-tiba Hyuk-gun minta maaf Lalu pergi dengan rasa yang campur aduk Di perjalanan pulang, dia merasa kesal Seolah merasa bersalah kepada pacarnya yang meninggal Sesampainya di depan rumah, Hyuk-gun melihat ada bayangan di jendela Dan teringat akan kekasihnya Dia langsung lari menuju rumahnya dan mencari-cari Cha Kyung Namun dia tidak menemukannya dan merasa sedikit sedih Tak lama kemudian, datanglah Cha Kyung Seperti tampak biasanya menghampiri Hyuk-gun Sambil bertanya, apakah kau sudah makan sayang? Hyuk-gun langsung memeluk Cha Kyung dan baring di pangkuan Cha Kyung Di rumah, dibayang-bayangi oleh Cha Kyung sang sahabat Ki Ok yang merasa bersalah sedikit membela diri Dia mengatakan kalau mereka berbuat karena saling suka Esok harinya, Hyuk-gun yang galau mengingat kebersamaannya bersama sang pacar Di pinggir pantai, bercandaria Hyuk-gun yang tidak bisa tidur, dia meminta pil tidur pada rekan kerjanya Ki Ok yang sedang istirahat sambil memegang foto Dihantui rasa bersalah kematian sang sahabat Tak lama, Ki Ok datang ke rumah Hyuk-gun untuk mengambil sepedanya Dan mendengarkan Hyuk-gun berhalusinasi Berbicara bersama kekasihnya, Cha Kyung Awalnya, Hyuk-gun tidak membiarkan Ki Ok untuk masuk ke rumahnya Akan tetapi, Ki Ok memaksa masuk dan melihat sekitaran rumahnya Tidak ada seorang pun di sana Dia pun mengambil sepedanya Saat melihat foto, Ki Ok pun flashback Tampak Ki Ok dan Cha Kyung yang sedang berkemas-kemas pindah rumah Kebersamaan Cha Kyung dan sang pacar tampak begitu hangat Dan sepertinya Ki Ok yang melihat sedikit cemburu Malam harinya di rumah, Hyuk-gun yang sedang makan Ditemani arwah sang pacar sambil menanyakan Apakah aku harus pergi ke sana? Hyuk-gun pun menjawab iya Scene berganti Di scene ini kita akan dibawa ke alam lain Tampak Cha Kyung di suatu tempat yang dipenuhi oleh air dan ikan lumba-lumba Ditemani oleh seorang bapak tua Malam harinya, Hyuk-gun membeli sebuah bunga Setelah itu, dia bermain ayunan sambil meniup trompet Tak lama, Ki Ok datang menghampirinya dan mengatakan agar melupakan apa yang terjadi pada malam mereka melakukan hubungan Kembali ke alam lain, Cha Kyung dan bapak tua sedang bermain bersama lumba-lumba Dalam cerita mereka, Cha Kyung sangat peduli dengan orang terdekatnya dan dia tidak tahan jika dibenci Di atas kapal dalam halusinasinya, Hyuk-gun mengajak Cha Kyung ke suatu tempat Namun Cha Kyung menolak dan berkata Aku tidak bisa datang karena aku sudah mati, apakah kau lupa? Ki Ok yang juga ada di sana hanya melihat aneh ke arah Hyuk-gun Seolah Hyuk-gun dihantui oleh rasa bersalahnya Arah pulang di dalam bus, Hyuk-gun mendengar suara Cha Kyung Dan melihat Cha Kyung yang masih saja menghantuinya Hyuk-gun tidak menghiraukan Dengan sedih, Hyuk-gun pun teringat kenangan indahnya bersama Cha Kyung saat mereka berkemah dulu Scene kemudian berpindah di alam lain Tampak Cha Kyung yang sedang memanggil dan melihat lumba-lumba di sana Siang harinya, Hyuk-gun pergi ke hutan kenangan untuk merayakan ulang tahun Cha Kyung Dan kebetulan bertemu dengan Gi Ok Lalu mereka pun merayakan bersama Di perjalanan pulang, Hyuk-gun jatuh sakit Lalu turun dari bus dan dia muntah-muntah Tak lama mereka pun ditinggal bus Lalu menumpang pada mobil penjual mainan Di dalam mobil itu, Kyok selalu memperhatikan Hyuk-gun Dan teringat masa lalu bersama Hyuk-gun saat mereka memancing ikan Kesokan harinya, Kyok mengunjungi Hyuk-gun dan membawa makanan untuknya Kyok yang jatuh hati selalu memperhatikan Hyuk-gun yang sedang tidur Terbaring lemah, Hyuk-gun terbangun dan sedikit berhalusinasi Mengira Kyok adalah Cha Kyung Mendengar itu membuat Kyok kesal Lalu pulang ke rumah Di depan rumah, Kyok melihat adik Cha Kyung Yang mengatakan penyebab kematian Cha Kyung adalah gara-gara sepeda Kyok Kyok yang tak terima, mereka pun bertengkar Berpindah ke alam lain Sedang makan bersama bapak tua Cha Kyung mengatakan Dia mengirimku kesini karena dia tidak bisa membantuku Aku merasa ini tidak adil Kurasa ada sesuatu yang salah Aku tidak melakukan kesalahan katanya Jadi sob, ada kemungkinan Kenapa arwah Cha Kyung masih saja berkeliaran Dan tidak bisa pergi ke alamnya Kemungkinannya itu karena sang pacar di dunia Tak terima kepergian Cha Kyung Dan terus berhalusinasi seolah Cha Kyung masih ada Dan kemungkinan kedua Cha Kyung yang penyayang masih mempunyai tanggung jawab Terhadap orang-orang di sekitarnya Di suatu hari, Hyuk Gun mengunjungi rumah Kyok Untuk meminta maaf Karena dia merasa telah membuat Kyok kesal Setelah itu, Kyok pula yang datang ke rumah Hyuk Gun Dan bertanya Kenapa dia seperti orang yang terpuruk begitu Dan tidak mempunyai semangat hidup Lalu Kyok pun meminta maaf Karena tidak bisa jadi seperti Cha Kyung Untuk Hyuk Gun Setelah Kyok ingin pulang Hyuk Gun langsung saja Menyosor mulutnya Kyok Sedang menikmati Tiba-tiba Hyuk Gun melihat bayangan Cha Kyung Berada di dekat mereka Dan Hyuk Gun seperti orang gila Memanggil-manggil Cha Kyung Tentu saja itu membuat Kyok kesal Lalu saling menyalahkan Tentang kematian Cha Kyung Setelah pergi dari rumah Hyuk Gun Dengan rasa kesal Dia menanggalkan rem sepedanya Dan mencoba untuk bunuh diri Seperti kejadian kecelakaan yang dialami Cha Kyung Sebelum beraksi Arwah Cha Kyung mendatangi Kyok Lalu melarangnya Di sana Kyok juga meminta maaf Kalau Cha Kyung selalu muncul di fikirannya Dan ingin melanjutkan hidup Seolah dia ingin menghilangkan Cha Kyung dari fikirannya Kyok pun tak mengurungkan niatnya Dengan mengayuh kencang sepedanya Kyok lolos di persimpangan jalan Namun dia menabrak trotowar Dan berhalusinasi seperti berada di dalam air bersama Cha Kyung Di dalam halusinasinya Cha Kyung pergi meninggalkan Kyok Dan setelah sadar Dia sudah berada di rumah sakit Kesokan harinya Hyuk Gun yang kesal mengetahui Kyok ingin bunuh diri Dia mendatangi Kyok ke rumah sakit Dan membawanya ke atas gedung Sambil memarahi ingin melempar Kyok dari atas gedung itu Seolah melampiaskan rasa kesalnya Setelah kejadian itu Kyok teringat akan masa lalunya bersama Cha Kyung Saat pertama kali melihat Hyuk Gun di sebuah kolam renang Dan sambil bercanda mencari perhatian Hyuk Gun Kembali ke masa sekarang Kyok bertemu dengan adiknya Cha Kyung Dan mereka saling curhat Malam harinya ketika Hyuk Gun ingin pulang ke rumah Dia berhalusinasi seakan Cha Kyung memanggilnya Dan memegang pundaknya Lalu dia berlari sambil berteriak Scene berpindah ke alam lain Cha Kyung dan bapak tua bercerita Bapak tua itu mengatakan Tidak mudah untuk pergi dengan tenang Lebih susah untuk meninggalkan daripada ditinggalkan Tiba-tiba bapak tua itu berubah menjadi Hyuk Gun Cha Kyung berkata Ini sudah waktunya untuk melepaskanku pergi Akan tetapi Hyuk Gun tidak ingin dan tidak rela Membiarkan Cha Kyung pergi Dan mengajak tinggal bersama denganku Tetapi semuanya hancur Menghilang pergi meninggalkan Hyuk Gun Yap jadi Hyuk Gun tidak pernah mau kehilangan kekasihnya Sehingga entah bagaimana caranya Hyuk Gun seperti membuat fantasi Tentang dunia lain yang menyamar menjadi bapak-bapak tua Dan selalu menemui Cha Kyung Agar Cha Kyung tidak pergi Di rumah Hyuk Gun yang sedang menangis Masih tidak rela ditinggalkan oleh kekasihnya Arwah Cha Kyung membisikkan sesuatu Lalu pergi meninggalkannya selamanya Mungkin bisikannya itu memberikan motivasi untuk Hyuk Gun Agar melanjutkan hidupnya tanpa bersamanya Setelah itu Hyuk Gun menangis Sambil berkata Jangan pergi Cha Kyung kau akan dalam bahaya Hyuk Gun pun teringat masa lalu Saat mereka bertiga bermain sepeda bersama-sama Scene kemudian berganti Tampak Hyuk Gun sedang berkemas-kemas barang bersama Kyok Yap mereka pindah rumah untuk melanjutkan hidup Di dalam mobil Hyuk Gun membaca tulisan Cha Kyung Yang mengatakan Aku harap kita ada untuk satu sama lain Mereka pun melanjutkan perjalanan Cerita pun tamat Terima kasih telah menonton!